Nah, kali ini kita akan melakukan pergantian filter, baik filter solar maupun filter oli, serta pergantian air radiator yang ada di diesel atau genset. Nah, kita lihat bentuk daripada genset, udah lama nih, pisma nih. Nah, ini persiapan untuk membongkar filter solar, filter oli, kita cek dulu kesiapannya. Kita cek kesiapannya dan kita pastikan agar nanti tidak terjadi masalah posisi udah ke nol atau mati. Ini action sedang melepas filter solar dengan solar yang ditampung dengan wadah yang kecil agar tidak meleber-meleber atau keluar terjecer-jecer. Ini proses pelepasan filter solar, ada dua tabung, pelan-pelan. Nah, ini juga untuk proses selang masuk ke pembuangan radiator. Nah, ini pembuangan air radiatornya langsung lewat selang keluar. Ini warna keruh, sudah perlu dikikirkan ini, warnanya udah keruh, udah kotor. Ini filter udaranya juga udah dibongkar, udah dilepas, dibersihkan. Biar semuanya nanti kelihatan bagus, semuanya di cek. Untuk dua filter sudah dilepas semuanya. Nah, sekarang kita lanjut untuk tab oli yang ada di bawah. Dengan spes yang begitu sempit, makanya hati-hati. Ini proses untuk pembukaan murbautnya agar olinya nanti bisa keluar pelan-pelan. Nah, ini olinya sedang diambil, disaring, untuk dipindahkan ke luar, untuk diganti yang baru. Dari radiator tadi yang sudah dibuang, ini diberi tambahan air aquades atau air murni, atau air sulingan, sehingga jad besinya sedikit. Ini pasti masih proses tab olinya masih. Dari mesin dieselnya, hitam pekat. Ini oli-nya nih. Nah, ambil oli-nya sedikit demi sedikit, karena tempatnya agak sempit. Jadi agak lama guys. Oh iya, jangan lupa guys, tombol subscribe, tekan loncengnya, share dan like, agar tidak ketinggalan info-info update selanjutnya. Ini lanjut ini, untuk filter oli-nya juga dilepas. Persiapan untuk melepas oli filter. Ini sedang progress untuk melepaskan oli filter yang agak sempit tempatnya. Jadi harus berdua untuk mengerjakannya. Kita lihat, harus hati-hati guys, agar tidak rusak. Karena rusak, tidak bisa terpasang lagi. mungkin karena cacat dan lain sebagainya, makanya harus pelan-pelan, harus hati-hati. Ini masih berlangsung untuk pelepasan oli filter-nya. dengan dikendorkan bautnya dari sisi bawah, biar nanti bisa terlepas. masih proses untuk pelepasan atau penjabotan oli filter. Nah, kita lihat ini. Masih dalam proses space-nya agak sempit, jadi agak gampang-gampang susah. Tetap harus hati-hati. Harus agak miring karena agak pentok sama bodinya. Nah, ini sudah mulai lepas dari tempatnya, dari dudukannya. Nah, pelan-pelan untuk dilepaskan lagi. Ini sudah terpisah dari tempatnya tadi. Nah, nanti filter ini nanti dibersihkan di dalamnya dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Ini proses pembersihan filter dengan solar direndam, dibersihin, disikat agar agar semua kotoran bisa keluar sehingga tidak bisa mengganggu sirkulasi oli maupun filter solar. Ini proses pembersihan yang tadi filternya dilepas, dibersihkan. pembersihan harus dengan kuas yang lembut agar tidak merusakkan kisi-kisi pada filter. masih menunggu proses tinggal didiamkan beberapa saat. casing-nya casing-nya juga dibersihin tutupnya dibersihin biar tidak ada kerak-kerak yang menempel atau kotoran-kotoran yang menempel sehingga nanti hasilnya akan bagus. nah sebelum dipasang ke tempatnya filter diisi solar dulu biar nanti masih terpasang sudah ada solar yang ada di dalamnya. pemberitahannya tadi sudah selesai tinggal sekarang dipasang lagi dengan diisi solar pada filternya. ini masih proses pemasangan filter lagi pelan-pelan dan harus hati-hati agar tidak rusak atau melenceng kita ikuti terus harus hati-hati untuk pengantian oli ini untuk idealnya 6 bulan sekali biar sirkulasinya bagus pelembapannya pelembapan dieselnya bagus satu filter sudah terpasang solarnya tinggal satu lagi untuk dipersiapkan untuk dipasang juga nah ini juga sudah di isi solar persiapan untuk pasang filter satunya lagi kita persiapkan dulu bautnya tempatnya agar nanti bisa masuknya lebih mudah nah kita pantau terus kita ikuti terus filternya sudah terpasang sudah sudah hampir selesai ini tinggal dikencangkan dengan kuncinya sebab kalau itu tidak kencang juga nanti akan bocor udara akan masuk sehingga nanti juga bisa bikin diesel mati karena kemasukan angin makanya harus dikencangkan dikuatkan nah ini persiapan untuk oli filternya sedang diisi untuk dipasangkan di posisinya isinya ini harus penuh guys jadi harus sampai lubar hampir tidak ada udara yang ada di situ harus pokoknya isi full sudah terisi tinggal dipasangkan nah posisi sudah selesai diesel sudah dicoba dengan pembebanan biar oli semua merata oke guys jangan lupa subscribe tombol lonceng share dan like agar kedapatnya dapat info-info terbaru lagi oke terima kasih selamat menikmati